Ya, pemirsa tahap seleksi presentasi program kegiatan Bupati Batanghari Award, Kadis Tangguh, telah masuk di hari ketiga, akhir dari rangkaian seleksi tujuh besar. Bupati Batanghari melalui Kepala Didas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, menyampaikan respon positif bergedai program yang disampaikan para peserta saat presentasi. Pelaksanaan hari ketiga tahap seleksi tujuh besar Kadis Tangguh Bupati Batanghari Award 2024 berlangsung kompetitif. Para peserta yang merupakan kades mewakili desa aja masing-masing, berlomba-lomba menyampaikan program jitu pembangunan guna lolos ke tahap berikutnya. Hal ini diapresiasi oleh Kepala Didas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Batanghari, Taufik S.A.G. Menurutnya, semua gagasan yang disampaikan oleh para kades peserta menarik dan mendukung program pemerintah Batanghari yang digagas Bupati Fadil dan Wakil Bakhtiar. Saya dapat melihat sejauhnya, kemampuan para kades itu menyesuaikan apa yang menjadi visi-visi membangun hati yang selalu dikembangkan pada APBDES dan kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing. Nah, ini salah satu hal yang mereka sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan ini akan memberikan darapan positif untuk meningkatkan penerjaan, baik itu di segi pembangunan pemerintahan, pembangunan sosial dan masyarakat. Sementara itu, salah satu peserta, Luki Wijaya, kades tebing tinggi mengungkapkan, ia entusias dalam mengikuti acara ini, karena merasa difasilitasi untuk berinovasi dalam gagasan membangun desa. Untuk itu, Luki berharap agar kegiatan ini bisa terus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah, saya barusan telah melakukan atau melakukan persentasi yang sudah saya buat, sebenarnya ini suatu kebanggaan. Saya bisa menjadi salah satu nominasi di Pertibadahan, kade panggung, dengan nominasi di Pertibadahan, kade panggung, dengan nominasi di kade panggung. Pertibadahan di setiap desa yang kami cinti, agar apa? Agar itu menjadi aturan pada kami, agar lebih baik-baik, mulai dari pembangunan dan sumber daya manusianya. Pembangunan dan sumber daya manusianya. Dan Alhamdulillah, hari ini, sebenarnya, panitia sudah memberikan pertanyaan, dan Alhamdulillah juga saya sudah menyampaikan jawaban, sebuah yang dibuat dengan apa yang saya ketahui terkait dengan pertanyaan pertanyaan itu. Dan terima kasih saja saya ucapkan kepada tim penelenggara, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Batanghari, terlebih khusus Bapak Bupati Batanghari, Bapak Muhammad Padil Harif, dan Bapak Kabupaten Baratiyar yang sudah memiliki ide luar biasa untuk melakukan kegiatan ini. Halim Adrian, Cek TV, melaporkan.